Mobil Ambulans Bawa Pasien 6 Berak Sepeda Motor Sebuah sepeda motor yang tumpangi satu keluarga tertabrak mobil ambulans saat hendak belok di Pertigaan Jalan Cilek Rewut, Kilometer 4, Kota Kasongan, Kabupaten Gatingan, Kalimantan Tengah, Rabu Pagi 8 Juni 2022. Dari rekaman kamera CCTV, tampak satu sepeda motor yang dikendarai Suji Armanto bersama istri dan anaknya sedang belok di Pertigaan Jalan. Saat berada di tengah jalan, sepeda motor tampak ragu dan berhenti. Sementara dari arah kiri melaju mobil ambulans di kemudikan Arta di Prajitno. Langsung menabrak sepeda motor sehingga tiga penumpangnya terpental. Usai menabrak, mobil ambulans yang saat itu tidak membunyikan sirine langsung berhenti untuk menolong korban yang mengalami luka-luka. Saat kejadian, mobil ambulans sedang membawa dua orang pasien dari rumah sakit di Sampit untuk dirujuk ke rumah sakit di Palangkaraya. Dari video amatir warga, tampak dua orang korban yaitu ayah dan anak yang mengalami luka dibawa ke mobil ambulans untuk dibawa ke RSUD Mas Amsyar Kasongan. Sementara, istri Suji Armanto yang selamat dalam kejadian itu menangis hysteris melihat suami dan anaknya mengalami luka dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Kecelakaan lalu lintas ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Ketingan. Dari Kasongan, Aris Munandar, Tobingan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.